Halo kawan, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau review makanan di Surabaya, yaitu Hakatai Kausa. Ini lokasinya ada di Jalan Raya Darmo Permaiselatan, nomor 22, Surabaya. Lebih tepatnya ada di dekatnya Papaya atau Warung Laris, coy. Ayo, sudah pernah nonton belum reviewnya Warung Laris? Kalau belum, aku taruh linknya di atas, ya. Wes, daripada kalian bingung dan nyasar aku seling petanya di deskripsi di bawah, kawan. Tempat parkirnya ini nggak terlalu besar, ya. Di mana depannya ini bisa muat beberapa motor saja dan satu unit mobil aja, coy. Sisanya parkir di seberangnya atau di samping-sampingnya, ya. Ayo, let's go. Kita review, kawan. Eh, sebelum lanjut, ini konten makanan mengandung babi, yore. Ini makanan mengandung babi, re. Ini tempat besikannya Ruko, tiga lantai yang dijadikan tempat jualan ramen, coy. Cuman yang dipakai buat jualan hanya lantai satunya saja, ya. Dari depan modelannya kayak ke daerah ramen Jepang gitu, cuy. Kalau kita masuk ke dalam, desainnya ini kayak tempat makan resto Jepang modern, ngono, ya. Dengan konsep perkayuan dan ada lukisan-lukisan di dindingnya seperti di video ini, kawan. Nah, kalau aku bilang di sini tuh, tempatnya itu agak besar, ya. Dan bisa muat kira-kira 10 keluarga kecil, coy. Masuk, ya. Untuk suasananya enak, nyaman, terang, dan sejuk berasih, coy. Menurut aku kebersihannya bersih juga, ya. Boleh kalian lihat, kawan, suasananya di video tadi, ya. Nah, ini jam bukanya ini dari jam 11 siang sampai jam 10 malam setiap hari buka, loh, kawan. Wow, aslinya dulu ini ya pernah buka di Surabaya, kawan. Pas aku kuliah itu sudah pernah buka di Surabaya. Bukanya itu kalau nggak salah di daerah Kertajaya sana, coy. Nah, abis Hakata buka, barulah muncul tuh berjamuran jualan ramen-ramen di Surabaya itu pada buka, coy. Dan beberapa tahun kemudian tutup, coy. Hakata ini, waduh, padahal enak, loh, kawan. Alhasil kalau pengen, ya makannya di Semarang atau di Bali, coy. Waduh, nerek. Eh, ternyata beberapa bulan lalu buka, loh, di Surabaya lagi. Dan aku ini penasaran, Mangkano tak coba ke sini, coy. Apakah sama ya rasanya kayak dulu, kawan. Kita coba nanti, ya. Nah, ini buku menunya, kawan. Di mana buku menunya ini tobel juga, ya. Namanya aja Kedai Ramen. Ya, pasti jualannya ramen, coy. Tapi selain ramen, juga ada, loh, ya, kawan, ya. Nah, untuk ramennya itu di sini tuh ada dua topping, kawan. Yaitu pakai ayam atau babi, rek. Nah, terus pilihannya ada ramen spesial, ramen tam-tam. Nah, ramen tam-tam ini yang pedes, ya, kawan. Rawen shu, ramen shu tam-tam, ramen kari. Masih sobat Taiwan, mie celum, ramen babi spesial light. Nah, ini kuahnya yang nggak strong, ya. Ramen babi spesial light tam-tam. Ramen naga merah, ramen babi silver, ramen babi emas. Nah, untuk silver dan emas ini, ya, membedakan itu satu. Kuahnya itu lebih rich lagi daripada yang spesial tadi, kawan. Terus, maka gitu, ini toppingannya lebih banyak lagi, kawan. Alias potongan daging casuneku, loh. Lue ake, coy. Itu ya peramenannya, kawan, menunya ya. Nah, sekarang untuk menu selain ramen, ada bobor ayam, nasi goreng babi, nasi goreng ayam, nasi goreng salmon, nasi goreng saus tomat, chicken katsu don, ebi furai don, yakin iku don, casu don, babi, casu don ayam, curry rice ikousa, dengan topping chicken katsu, ebi furai, atau ebi katsu, salmon steak, yakin iku, dan lain-lain. Waduh, ini wakil juga ya, menu pilihan selain ramen yang tadi, kawan. Wah, mantep, apabila kalian bosen makan ramen, bisa nyoba yang lainnya, kawan. Nasi gorengnya kita aneh menggoda, rek. Terus, selain itu, ada side dish, alias camilan, coy. Ada gyoza, karage, casu babi, sayap goreng, dan lain-lain, coy. Wih, menu makanannya wakil loh, reki, kawan. Wuh, mantep ya. Masa ada ramen, ramen pilihannya wakil. Selain ramen itu, ya pilihannya juga banyak. Terus, maka gitu ada camilan, sisan, gyoza, karage, casu babi, sayap goreng, dan lain-lain. Wakil temenan ini, makanannya pilihannya, kawan. Nah, untuk minumannya, pilihannya itu duikit, coy. Beda kayak makanan tadi, banyak ya pilihannya. Minumannya duikit, coy. Adanya itu soft drink, teh, oca, lemon tea, dan air mineral saja, coy. Simple banget, coy. Kalau aku bilang pesen oca, karena bisa direfill, terus, coy. Sampai sepuasmu, kawan. Ya, boleh kalian lihat, kawan, menunya. Buat referensi kalau kalian ke sini, kawan, ya. Nah, kawan, aku sudah lihat buku menunya, ya. Dulu itu, zaman dulu pada waktu di Kertajaya itu, ada menu yang aku suka dan aku sering beli, kawan. Namanya itu pipi babi, coy. Tapi tadi, tak coba lihat depan-belakang, depan-belakang menu. Nggak ada, coy. Aduh, emang, ya. Dulu itu pipi babi ini enak, bisa tebak, ranci, cuisi, gitu, kan. Waduh, emang, ya. Nggak ada, ya, menunya di sini, kawan. Mungkin next, mungkin ada, ya. Pipi babi ini, kawan. Wah, itu wajib coba, coy, kalau ada, coy. Kalau ini mbak Lia, mbak Semarang, aku kurang paham, coy. Ada apa nggak? Lali aku, coy. Nah, ini bolehkan lihat, kawan, menunya sebagai referensi kalau kalian mau ke sini, ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, di sini aku belinya yang pertama yaitu ramen babi spesialnya, kawan. Bolehkan lihat, kawan. Wih, 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 wih. Niler, coy. Apalagi tamagun itu lemenggoda, coy, warnanya. Wah, ini ada casu babinya, kan. Ramen babi spesial ini, kawan. Nah, ini ramen babi spesialnya, kawan. Bolehkan lihat, kawan. Angkoknya ya besar juga, kawan. Wih, mantul lagi, cuy. Terus, terus berikutnya aku pesan side dishnya, atau camilanya, yaitu gyoza babi bakarnya, kawan. Gyoza babi bakarnya. Ini dapet berapa ya ini? Enam potong saja, kawan. Tapi ini benar-benar. Yah, cuy. Bau smoky-smoky ini tuh. Ngari ngiler, coy. Gyoza babi bakarnya ini. Ayo kita coba, kawan. Pertama kita coba ramen babi spesialnya dulu, cuy. Ini ramen isinya itu ada mie-nya, kuah kaldunya, tamago atau telur setengah matang, casu babi, dan irisan daun bawang, kawan. Jadi inti dari ramen itu ada di kuahnya, kawan. Kalau kuahnya nendang, apapun yang dicampur di dalam sini, pasti enak, coy. Yuk kita coba kuahnya terlebih dahulu, coy. Ini kuah berwarna agak krem-krem gitu, kawan. Agak berminyak dan agak kerugi tuh, cuy. Kalau kita seruput, buset. Ngeri sih ini, kawan. Udah rich banget rasanya. Agak kental, berkaldu banget, dan guri-guri nikmat gitu, kawan. Swear ini kuahnya enak, coy. Next kita coba mie ramen, ya, kawan. Ini mie teksturnya bulat, tipis, dan lurus, men. Tak makan omoh. Endulita iki minee. Kayak homemade gitu ya, mie-nya. Masuk mulut itu berasa lembut, tipis, coy. Apalagi kena kuah kaldunya. Nikmatinya, coy. Ini ya, bulat, tipis, lurus, men. Kalau masuk mulut, buh, lembut. Kembali kena tewipis gitu, kawan. Wah, kena kuah kaldunya. Wah, ya, hutigi, coy. Mie ini, wuuuuh. Berikutnya aku coba tamago, kawan. Tamago ini ya, telur direbus tengah matang, kawan, coy. Ini tak makan, aduh, hai. Mantep sih. Enak, coy. Ini apa ya rasanya? Juicy, juicy gitu telurnya, kawan. Apalagi dikasih kuahnya. Aduh, dudu, dudu. Enak, coy. Berkaldu, aduh. Hmm, guys, juicy kena kuahnya sing rich juicy season. Waduh, dudu, dudu, dudu. Berkaldu banget. Enak, coy, tamago ini, coy. Hah? Terus, maka gitu kita coba casu babi ini, kawan. Potongannya ini tipis-tipis, lebar-lebar gitu, kawan. Tak makan, enak, coy. Lembut. Tipis potongannya. Dan juicy abis, bro. Lo, 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 lo. Enak, coy. Kalau dimakan semuanya bersamaan, ya enak ini, kawan. Dan Tese, kalau aku bilang ya, masih sama kayak zamanku kuliah dulu yang buka di Kertajaya, coy. Yahu, yahu, tenan, enak, coy. Must try, coy, kalau kalian ke sini, ya. Next, kita coba gyo sap babi bakari, coy. Ini tak makan, ya enak juga, coy. Ini mana ini kulitiku tipis. Daging babi ini berasa banget. Dan ada asam-asamnya dikit Mantap juga Ini gyo-sa babi bakar Ramennya enak Gyo-sa-nya enak Waduh Mas try kalian kawan Ini kalau kalian suka ramen yang OG Atau original Makanan di sini Ini taste-taste ramen original Waduh enak Mantap Terus maka gitu aku minum Es oca Kalau aku bilang tadi kan Beliau es oca Soalnya apa? Ini rasanya real oca Oke kesimulannya Ini ramen babi spesialnya Waduh enak Kalau aku bilang rasanya Masih sama kayak yang dulu aku makan Nostalgia banget Kalau aku bilang Temenan waduh enak Kuah kalduni itu berkaldu banget Terus maka gitu kalduni itu bukan buat Enak juga kawan Kembali itu miniku ya Enak Lembut Pokoknya mantep ini ramen babi spesialnya kawan Gyo-san ini ya Enak kawan Alamak-alamak Opusnya gak enak Ramen babi spesialnya Top Untuk porsinya menurut aku Satu porsi ramen ini Pasti ya buat aku Kalau suruh makan dua porsi Waduh Ampun coy Warp coy Kwan ini berkaldu banget Bos Nah harganya menurut aku ya worth it kawan Dimana rasanya Wenak Baik mie ramennya Toppingannya Dan kuah kaldunya Berkaldu banget Gitu cuy Terus maka kita porsinya Ya lumayan banyak loh kawan Oke sekian reviewnya kali ini kawan Ini merupakan review pribadi ya kawan Apabila ada salah Tengah atau sainfo Mohon maaf ya Apabila ada sainfo Boleh kalian tulis kolom komentar ya Biar aku bisa tulis di deskripsi video kawan Jangan lupa juga Dukung aku dengan like Share, komen, dan subscribe Atau mendukung cari saya Terima kasih Terima kasih